Selebritas Anda masih bersama kami di selebritas spesial Janji Cinta Kaisang dan Erina Masih bersama Mbak Inge disini Ya halo Kita akan ngobrol-ngobrol sambil nobar bareng nih ya Nobar bareng bener, seru banget ya Bapak Prabowo Subianto sudah hadir Ya sudah mulai berdatangan ini ya Tamu-tamu VVIP, pejabat, rekan-rekan dan tadi juga ada beberapa duta besar yang sudah hadir Dan karena memang beberapa menit lagi ini sudah masuk ke dalam resepsi Nah ini dia yang ditunggu-tunggu ya Yang ditunggu-tunggu Raja dan Ratunya malam ini Bentar kita akan ngobrol-ngobrol nih Mbak Inge Tentang OOTD-nya dari KSM dan juga Erina Tapi rasanya ini Wah ini keluarga sudah berkumpul ya Ada Bapak Presiden dan Ibu Irana Ada Wali Kota Medan, Bobi beserta Kahyang beserta anak-anaknya Dan kita juga sudah melihat ya Keisha disini Ini Kahyang dan Erina mukanya udah gak setegang Ini capeknya mungkin pasti capek ya Tapi ini adalah momen maksudnya dari setiap rangkaian proses ini momen terakhir ya Puncaknya pada malam hari ini Dan mereka tetap memberikan yang terbaik dan Alhamdulillahnya Erina dan Kaesang lancar dan sehat juga Karena kalau mau dilihat prosesi dari sebelumnya itu Sangat panjang Sangat panjang dan sangat padat Dan kebetulan juga Erina hari ini berulang tahun Wow Momen spesial Janji cinta Kaesang dan Erina ini dibalut dengan hari ulang tahun Erina sebagai istri Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Ini jadi adalah ulang tahun pertama sebagai seorang istri ya Betul Eh udah bisa dianggap dong? Udah udah resmi Sudah resmi Sudah menjadi suami istri Dan bisa jadi yang terindah juga Yang tak terlupakan Penutup tahun juga ini ya Penutup tahun yang terindah Oke Semua berkumpul Mbak Inga kita udah gak sabar deh Bocoran dikit deh ini kira-kira nih gimana nih Oh Telia Kaesang dan Erina Dengan make upnya Iya make upnya Gimana? Bajunya gimana? Bajunya ini adalah warna tren ya di tahun ini ya Jadi tren di tahun 2022 2022 Jadi terakota itu emang sedang menjadi tren nih Warna terakota ini warnanya hangat Warm Juga back to nature ya Kembali ke alam Jadi dia warnanya sangat hangat Seperti melambangkan kehangatannya keluarga Presiden Jokowi ini Kita merasa sangat dekat ya Dan adat apa ini Mbak? Ini adatnya Surakarta ya Surakarta Oh Dari Kaesang sendiri terlihat dari topi ya Dari itunya unik ya topinya Jadi bukan Jadi ini ada ciri khas khusus ya Untuk Mbak Erinanya ini Anggun sekali ya Memakai solo putri Ini paesnya Paes solo putri Oh Kemudian dengan melatihnya Sesuai dengan pakemnya Kainnya juga kain solo Itu warnanya terakota gold Mewah sekali ya Campurannya ya Campuran warnanya Dan makeup untuk Erina pun khusus Makeupnya khusus Makeupnya sesuai dengan paesnya ya Seimbang dengan paesnya Mengusung adat dan budaya Jari Jawa sendiri Dan ada kedua belah pihak ya Nah ini yang unik nih Dari acara pertama Runtutan acara Pertama sampai ini Menggabungkan antara solo dan Jogja Gitu Oke Jadi biasanya kalau misalnya solo-solo dari awal Jadi ini tetap ada nih Kebagian Dua-duanya ada di dalamnya Ada di dalamnya Jadi ada dari Erina dari Jogja Kemudian solo dari Mas Kaesang Terangkumlah semua dalam Terangkumlah semua Rangkaian acara Memang mencintai sangat mencintai keberagaman ya Dan ini sebenarnya juga benar lagi Kembali lagi kita belajar budaya Karena kalau kita berpikir budaya Jawa Itu kan berpikirnya adalah Sebagai orang awal itu sama semua Tapi ternyata memiliki perbedaan Memiliki karakter semua masing-masing Sangat kaya ya Jadi disini kita bisa lihat sangat kaya Kemudian sangat detail Dari kainnya juga berbeda Belangkawannya berbeda Sebenarnya sangat detail Antara solo dan Jogja Itu sangat detail berbeda Tapi menarik ya Mbak Kalau kita lihat Sekarang kan ini keluarga Kaesang ini sudah mulai berkumpul Ternyata punya kemiripan juga ya Ini paketan mungkin Atau bilang apa ya Skuat ya Iya Skuat Mirip-mirip semua gitu ya Untuk keluarga ini Ketika berkumpul ya Nah disini kita melihat Sepertinya Sudah ada Pasukan Kesya Sudah mulai bersiap-siap Ini yang ditunggu-tunggu oleh Seluruh tamu juga ya Untuk kira pengantin ya Ini persiapan untuk kira pengantin ya Cuma kita belum melihat Mas Gibran disini Apakah Ada Tapi gelap ya Belum terlihat sepertinya ya Tadi ini sepertinya Belum prosesi masuk Belum ya ini Belum Masih persiapan Masih persiapan Ini kalau aku jadi Kaesang sih Deg-degan juga sih Tetap Ya Untungnya yang sekarang Deg-degannya Kaesang Kamu belum nanti Menyusul ya Belum Belum Ngelihatnya juga Waduh Berasa juga ya Tapi ini aku suka sekali Dengan Pura Makunegara Ini romantis Betul Romantis sekali ini Lampu-lampu Ada Kayak lilin gitu ya Tempat pemilihannya Sangat spesial ya Dan kalau mau dilihat dari dekorasinya Ini kembali lagi ke alam Kembali ke alam Seperti kita merasakan kehangatan Iya Keharmonisan Yang semuanya Romantis juga ya Betul Romantis Terasa romantis Kalau malam ya Resepsi seperti ini Itu semua dapat Betul Tidak berlebihan juga tadi Tidak berlebihan Tapi tetap dapat kesan mewahnya Romantis Betul sekali Kemudian kental adatnya juga Oh ini tamunya Sepertinya tidak berhenti-berhenti ya Tamunya terus berdatangan ya Masih Betul Dan Memang juga ada beberapa sesi ya Nanti mereka ya Sampai sekitar jam sembilanan Oke Dan Kalau kita lihat sebenarnya Sesuai jadwal Harusnya resepsi itu dimulai pukul 7 Oh iya Sesuai jadwal Tapi waktu Indonesia Barat Sekarang menunjukkan pukul 7.10 ya Iya Kalau jembatan aku Harusnya sipas tadi Iya Tapi memang ini sedikit akan mundur Karena memang mungkin ada beberapa tamu yang Biasanya begitu sih Biasanya akan ada Sekitar 10-15 menit Betul sekali Karena memang Diperkirakan ini undangan sekitar 6 ribu Betul Sekitar 6 ribuan ya Sekitar 6 ribuan ya Dan kalau kita lihat sudah mulai bertatangan satu-satu Dan belum habis-habisnya Karena memang Ya mungkin karena perjalanan Dan rombongan juga Tidak hanya satu-dua rombongan Tapi ada beberapa rombongan Yang memang harus saling ganti Bergantian untuk turun ya Ini bisa dilihat Oke Ini Bapak Yusuf Kala Wow Beserta istri sudah hadir Lengkap ya Ini semua berkumpul ya Lengkap sekali Tadi kita juga sempat melihat ya Bapak Wiranto Yang sudah hadir Nah mulai berjalan sepertinya Nah ini Telang-telang Sudah memasuki prosesi Kira pengantin Akan sebentar lagi kayaknya ini Menuju prosesi Ini selalu senang ya Melihat keluarga ini ya Iya senang sekali Senang sekali Senang Bersambung Bersambung Apalagi iya iya Cucuknya Cucuknya tetap-tap loh Kayaknya cucuknya juga mengiringi ya Di depannya Iya Didampingi oleh Apa ini mungkin Pas pangpres Pas pangpresnya jadi Menggandeng ya Menggandeng Sangat mengayomi ya Sangat mengayomi Betul Oke ini selebritans Kita Ini jadi acaranya Keluarga Mangkun Negaran juga ya Jadi acaranya Karena semuanya Ikut merayakan Betul Dan tadi kita juga Melihat ya siap Mangkun Negaran yang ke-10 ya Betul Sudah hadir juga Di lokasi Seorang yang gagah Masih muda Berdasarkan bocoran Kesya Umurnya itu Mbak Ingel masih sekitar 20 Sekitar 25 Tapi memang sudah Punya tanggung jawab Yang besar sekali Luar biasa Ini pangkatan banget Betul sekali Sekarang masanya Yang muda-muda ya Ya Tapi sedang sekali Kita lihat disini Cantik banget itu Semakin penuh Disini Bisa dilihat secara langsung Tetap bung Itu disana Banyak detail juga tadi ya Untuk dekorasinya Ya Banyak detail Bunga-bunganya Rombongan Di semua sudut Itu ada Bunga-bunga putih Kemudian melati-melati Pasti harum banget Disana tuh Muansanya tuh Ada sedap malam Anggrek Kemudian Casablanca Lili yang banyak Itu ya Dan memang semuanya tuh Mewakili simbol Iya Semuanya tuh ada simbol-simbol Nah Sudah mulai memasuki Mbak Inga Kalau kita lihat Sebenarnya Yang dipakai di kepala Erina Itu kan ada Apa kita bilang Cunduk mentul ya Itu namanya Cunduk mentul ya Itu ada Biasanya ganjil ya 7 9 ini ya Ini 9 atau 7 Coba kita lihat 9 ya Itu biasanya simbol akan apa tuh Mbak Inga Ya simbol dari Pengantin tuh aksesoris ya Cunduk mentul Biasanya kalau 7 tuh kental dengan syarat Dari Jawa itu biasanya ganjil Kalau 7 itu kan pitu Berarti pertolongan Jadi Wong pitu tuh Wong pitu tuh Wong pitu ya Jadi selalu mendapatkan pertolongan Dan selalu menolong orang juga Gia Wow Ini mulai Apa ya Sudah dikelilingi Yang ingin melihat secara langsung Kak Esang dan Erina Memasuki Gagah ya Prosesinya ya Gagah sekali Ayu Ayu Sangat serasi Ya Dan baiknya Kalau kita lihat Sebenarnya disini kan Sebenarnya prosesi mungkin sebentar lagi akan dimulai Atau ini sudah mulai prosesi sebenarnya Sudah mulai prosesi ini Sudah ya Sudah masuk pengantinnya Nari dalam nanti akan Apa kegiatan apa yang pertama kali dilakukan Pertama mungkin ada kata sambutan ya Kata sambutan Pasti dia akan menampilkan tari-tarian Tari-tarian Ya sepertinya Tari-tarian Apakah ada tarian tertentu misalnya Kalau untuk Iya biasanya ada tari domas Ada Tapi ini nampaknya sudah acara yang Ramah tamah menyebut tamu ya Karena sudah penuh padat Dari acara panggi Kemudian ada Dulang Ada Pak Jokowi menutup ini ya Mantu terakhir Sudah lengkap sekali Ada langkahan juga Ada siraman Midodare ini Sudah tinggal ramah tamah Sepertinya ya Pangginya juga sudah selesai Acaranya sudah santai ya Santai Nah kita masih melihat disini Sudah berapa kali kirap ya Berarti ya prosesi kirap Banyak kali ini prosesi kirap Itu yang saya seneng ya Ini jadi benar-benar Jadi festival budaya juga Betul Selain teman-teman Selebritas yang hadir di Solo Kita pun rakyat Indonesia Bisa melihat secara langsung nih Melalui siaran ini Menambah wawasan juga ya Tentang kebudayaan Salud sekali ya Jadi nanti Semakin banyak nih Pengantin-pengantin Calon pengantin Yang mau melestarikan budaya juga Jadi panutan Benar terinspirasi dari mereka ya Terinspirasi betul Karena kalau mau dilihat sekarang ini Di perkembangan zaman Betul Kayaknya memakai adat dan budaya itu Kayak seperti Aduh kok ribet Iya kok susah Susah Tapi melalui mereka berdua Betul Budaya Menjadi menginspirasi Lelestarikan lagi Seneng sekali aku Karena aku juga sangat concern ya Sama tradisional Jadi jangan sampai terputus Masih tetap terus Harus kita lestarikan terus Pastinya buat selebritan Yang mau benar-benar ring Waduh perkawinan dengan budaya Bisa langsung menghubungi Mbak Inga nanti Terima kasih Amin Mbak Inga Ini menarik sekali ya Kalau kita lihat ini dekorasi panggung Apa kita bilang pelataran Pelaminan Pelaminan Ini menarik sekali Lagi-lagi dengan bunga berwarna putih Berwarna putih Ini sangat blend ya Sangat nge-blend dengan Pura Mangkun Negara Lagi-lagi Sangat nge-blend Jadi itu backdropnya Itu ada backdrop Tapi kita melihat itu Benar-benar seperti murahnya juga Gitu Natural ya Natural ya Jadi jadi satu kesatuan Ini Bapak Budiono Ini tone warnanya ya Tone warnanya bagus sekali ya Sudah mulai memberikan selamat Dan ucapan dan du'ah ya Untuk pengantin Untuk keluarga Dan benar rasanya Tidak boleh selfie Tidak boleh selfie Tidak boleh selfie Karena sudah ada fotografernya sendiri Iya Karena Mbak Inga pasti berasa sekali ya Kalau kita sebenarnya ada foto seperti ini Ada urutannya tiba-tiba Ada yang nyelak dengan selfie Oh iya dengan selfie Kasian tamu-tamu yang lain soalnya Betul sekali Waktunya kan juga terbatas Bapak Yusuf Kala Ada Bapak Yusuf Kala Beserta istri Oh kita juga sempat melihat Di belakang ini ada Bapak Abu Rizal Bakri Iya Para petinggi negara ya Iya Dan datang ke sini tuh Sebenarnya bukan untuk berbicara Politik ya Tapi untuk menikmati Memberikan doa Bersyukur Bersyukur Ramah tamah Menjalin tali Silaturami Jadi tidak ada berbicara Selain itu semua ya Betul Justru ini malah melihat kita Bagaimana mereka akrab Semua Kan biasanya kalau kita Di pemerintahan Seperti ada Pimpinan dan bawahan Ternyata Ternyata ini semua sama Dan menikmati acara Dari kaisangan juga ya Ternyata semua Seakrab itu ya Secair itu Di persatukan Di persatukan Makanan Pastinya ya Kondangan itu kan memang Makanannya luar biasa sekali Kita juga penasaran Kita akan coba lihat-lihat Kira-kira ada makanan apa saja Saya setuju Karena sebentar lagi Kita akan melihat menu makanannya ya Dan apa Saya memang kalau keundangan Kekondangan itu Pertama yang saya kepo Adalah makanannya Dan berapa banyak makanannya Karena bisa dibilang Ini 6.000 orang Iya Dan bayangnya kita bisa melihat Ini sosok yang luar biasa Ada Bapak Hamzahas Wow Wakil Presiden juga Seorang mantan Wakil Presiden Semuanya hadir ya Hadir Wakil Presiden Beserta istri Dan sekarang sedang foto bersama Nah ini dipesul oleh Bapak Yusuf Kala Sekarang Bapak Yusuf Kala Betul Senyuman yang meditu Semerinya Waduh Reoni sama Bapak Jokowi ya Maksudnya Ngumpul di sini Yang ketemukan kalau di Jakarta Punya kesibukan masing-masing Dan mungkin sudah beberapa tahun Tidak bertemu Inilah waktunya dipertemukan Ya gak beberapa tahun juga sih Kan kemarinnya setelah Covid Oh iya Tidak bisa bertemu dengan Satu yang lainnya Dan sekarang bisa dipertemukan oleh Semuanya Temu kangen Sebenarnya ini ya Nah seperti kita lihat di sini Di samping dari Bapak Yusuf Kala Ini ada Ibu Unda dari Eryna Dan juga kakaknya ya Yang memang tadi pagi kita sempat bahas juga Kakaknya ini sempat tegang banget nih Waktu Ijab Kabul Ijab Kabul Betul ya Mbak Inge ya Meskipun belum berpengalaman Ijab Kabul Tapi memang sudah bisa Bisa Latihan itu kemarin berarti ya Karena memang sebagai kakak ya Untuk melepas adiknya Dalam berumah tangga Kita sebenarnya masih menunggu juga Rangkai acara yang akan diseranggarakan di Kura Mangku Negara Aduh sejoli suka Aduh Bisik-bisik Bisik-bisik Romantis Aduh pengen buru-buru ya mas ya Kayaknya ini bikin baper nih sebenarnya Bikin baper bener nih Tapi aku selalu wondering nih Sebenarnya Oh ini kita punya ibu Mirip ya tapi dengan ibu Iryana ya wajahnya ya Mbak Irina ya Iya betul Manis banget Anggun sekali Ini istri dari Mendiang Gusdur Oh iya Yang juga hadir ya Yang juga hadir disini Ini adalah Waduh Istri dari seorang guru bangsa kita ya Betul Seorang mantan presiden juga Dan kita bisa lihat sendiri memberikan doa Doa Ucapan Doa doanya ya Dan ini sangat luar biasa sekali ya Momen-momen yang bisa dipertemukan semua Para politisi ya Seluruh rakyat Indonesia ikut mendoakan ya Terbatas ya politisi ya Figur, artis Bahkan sampai rakyat pun tadi Rakyat iya Ikut menikmati kebahagiaan Tadi pagi kan aku upload ke Keisha Kita punya kebersamaan acara tadi pagi itu ya Pak Terus tiba-tiba ada netizen yang komen Waduh Mas saya di Solo Tapi saya gak berani kesitu Karena memang ramai sekali ternyata Heboh sekali Luar biasa Enggak kebayang ya Itu berarti ada beberapa warga Solo yang mungkin Enggak dateng Tapi itu pun sudah penuh Betul sekali Dan untungnya bisa dilihat secara langsung Di selebrita Betul Nah ini sesi foto bersamanya Ini perlu kita yang pandu gak? Satu, dua Enggak bisa ya Nanti mungkin ya Kita bisa melihat contoh Dan siapa tahu nanti kita bisa menjadi MC selanjutnya Untuk anaknya Amin Mungkin nanti Mbak Inga juga bisa ya Kita berdua dijadwalkan Atau dimasukkan dalam wedding planner Bisa bisa Sekalian info disini ya Betul sekali Ini menarik sekali kalau aku lihat seorang Erina ya Erina itu kalau lihat background hidupnya Sosoknya ya S1nya dari ekonomi S2nya juga dari perekonomian juga Rasanya ini bekal sekali untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ya Betul Amin Erina ini kan junior kamu kek Kalau kamu sebagai senior di Putri Indonesia Melihat sosok Erinanya seperti apa? Memang sangat luar biasa ya Dari segi backgroundnya saja pendidikannya sudah bisa dilihat Dan tidak main-main dengan pendidikan dari seorang Erina ini Dan kita bisa melihat nantinya untuk masa depan anaknya Dan apa ya Soal pendidikan pasti akan jadi nomor satu Pendidikan nomor satu Betul Tapi mungkin karena backgroundnya ekonomi mungkin pengeluaran per bulan pasti terkontrol ya Mbak ya Itu penting loh Karena sebagai seorang istri Betul Apalagi sekarang sudah menjadi seorang istri Jadi perekonomian itu sangat-sangat diutamakan Betul Tapi kalau mau dilihat Ivan tadi sempat saya lihat dari beberapa rekan Sesama vitalis dari Erina sendiri Putri Indonesia 2022 Itu kurang lebih sekitar 41 breastface Itu luar biasa sekali Dan mereka bisa turut meramaikan, mendukung, dan datang Dan kalau bisa dilihat adalah serangkaian putri Indonesia yang datang ini tuh dari berbagai daerah Di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dan dipertemukan pada momen ini Ajang reuni ya Ajang reuni juga betul Ajang reuni Sepertinya rekan-rekan Kalau kita lihat mungkin dari duta besar Ya Rekan-rekan Dari kedua belah pihak Ini mulai hadir Dan memberikan salam Wah Mas Menteri Nadi Makarim beserta istri Ibu Franka Makarim Makai Beskap ya Makai Beskap Beskap ya Dan itu ada apa? Lapel ya kita bilang ya Iya Itu apa? Matahari kah? Itu punya simbol tersendiri berarti ya Selalu bersih Iya Menerang Indonesia Setuju sekali Ini mulai prosesi foto bersama-sama sesuai dengan urutan ya Sepertinya antriannya cukup panjang Tapi bisa dilihat dari kedua mompelai yang selalu memberikan senyuman Itu yang aku ancungin jempol Nah ini Bisa dibayangkan ya Wah ini momen Antar mantan wakil presiden ya Saling berkumpul Bagaimana kabarnya pak? Ini momen-momen yang sangat spesial dan langka Spesial Iya betul Spesial dan langka Mereka bisa Dipersatukan di sini Ngobrol dengan tanpa beban Dan ini nampaknya hadir lagi Mulai masih banyak sebenarnya ya Tamu-tamu penting lainnya Pejabat Public figure Yang memang sedang Sedang berdatangan ini Ini dengan mungkin shuttle-nya nih ya Kita memang mungkin kondisinya sudah malam di situ Tapi masih tamu masih terus berdatangan ke sini Terus Dan kalau membayang Kalau kita lihat ya beberapa pejabat negara ini kan menggunakan jazz Iya Sebenarnya ya Memang berarti jazz itu pun sebenarnya masuk dalam berbagai genre acara Iya jazz Formal ya Ini untuk acara formal Yang lain memakai jazz Kemudian tadi BSCAP diperuntukkan untuk semua yang terlibat Tadi keluarga Kemudian keluarga mangku negara Keluarga kedua pengantin juga Panitia-panitia yang terlibat tadi ada Memakai kebaya kutub baru Kemudian BSCAP Kemudian Menteri tadi ya Mas Menteri Lalu tamu-tamu undangannya semuanya memakai jazz Oke Untuk acara malam ini ya Kalau dari bayinya sendiri nih Melihat keseluruhan acara nih Ada rangkaiannya Dari segi OOTD-nya mungkin Dari dekorasinya Dan rangkaian acara yang sudah berlangsung dari 3 hari nih Dari seorang expertise nih Mbak Inga Kira-kira gimana menilainya Tangkapannya gimana Ya ini akan menjadi inspirasi tentunya Jadi nanti kemudian pasti kita dapat melihat Akan ada Erina-Erina dan Kaisang-Kaisang berikutnya 2022 Jadi inspirasi kita semua nih juga kreator-kreator Dalam mengkonsep acara wedding tentunya nanti gak jauh pasti Arahnya kesini karena semuanya bisa melihat sangat indah Terkonsep dari warna-warnanya juga warna-warna yang baru Kemudian warna-warna yang cerah Yang dipilih warna-warnanya cerah, ceria gitu Karena kan kita udah kebanyakan minimalis-minimalis ini tuh dihadirkan lagi nih Kembali lagi warna-warna yang cerah hidup Jadi kita harap after pandemi ini kita lebih hidup Lebih cerah ceria gitu semuanya Nah pertanyaan dari aku nih kalau bisa Kayaknya ini terakhir ya Kalau dilihat dari sebegini mewahnya Terus kira-kira perkiraan budget dekorasi Kira-kira budgetnya berapa? Karena kita bisa lihat bunga hidupnya Terus pelaminannya Karpet, lampu Dan semua yang dibutuhkan di dalam pura ini itu Kira-kira ada berapa sih? Terutama fresh flowernya Kira-kira berapa deh skillnya? Supaya Ivan juga bisa belajar dan mempersiapkan dari sekarang Iya itu budget terbesar tuh biasanya setelah makanan tuh dekorasi ya Budget terbesar Setelah makanan tuh jangan lupa dekorasi Jadi mulai banyak-banyak lah menabung ya mas Kira-kira skillnya bisa berapa nih? Waduh, untuk range harganya Kerja aja dulu gitu ya Kerja dulu Ya baiklah Casey yaudah kamu jangan takutin saya deh Gak usah takut bisa nanti menghubungi aku mungkin Nah itu intinya Untuk tipis-tipis lah ya Iya oke, saya seneng nih Mbak Inge Cuman udah keliatan tuh ya Ini bunganya bisa ribuan Ini mawar ada baby bread ya Intinya itu aja deh ya Satu tau ke undangan ya Yang mau diundang berapa Oke pastinya kita turut seneng ya Karena sebagai rakyat Indonesia Kita bisa menjadi saksi sejarah Ini adalah putra Presiden Jokowi Yang sudah menikah secara resmi Kita ucapkan selamat Luar keselamatan berita Mengirimkan doang terbaik buat kalian Dan pastinya buat Mbak Inge juga terima kasih tuh Terima kasih Mbak Inge Terima kasih keselamatannya Sukses selalu Dan saya kontek nanti ya Amin, sama-sama Amin, amin Baiklah akhir kata Saya Ivan Kabul Dan saya Keisha Waro Pamin undur diri Dan mengirimkan doang terbaik buat Kaesang Dan juga Erina Kita ketemu lagi Di Saat Kutapagi besok Jangan lupa Jam 8 pagi Di Transition Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudorage